Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Masjid al-Bakir Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh bagi yang pada kesempatan kali ini kita semuanya dibaringi sehat diberi nomor panjang dan diberi kemudahan untuk tutup dalam majelis yang malia ini mungkin-mungkin setiap waktu kita dibaringi berkah diberi nyelamat Allah subhanallah pahala waktu-waktu yang ada mungkin-mungkin berdua pahala dan ketaatan dan kita termasuk di antara yang mungkin-mungkin dapat menjadi antara yang senantiasa istirahat Allah Allah dan kesempatan malam hari ini kita kembali melakukan penawasan dan insyaallah berikutnya penawasan di macan mati rutin setiap malam ahad leki seterusnya seperti itu nanti giliran Masjid Al-Mu'l-Hakim dan Masjid Al-Amin secara bergiliran malam hari ini kita akan lihat apa yang disebut oleh para ulama tentang bagaimana setan itu menjadikan kita sebagai budak jadi ada langkah-langkah setan yang nanti dapat mengantarkan kita menjadi budak-budak setan intinya setiap kali kita ingin selamat saat memulai membaca surat Al-Fatihah kita mulai saat membaca surat Al-Fatihah kita sudah mulai dengan membaca ta'awus kita mulai dulu dengan ta'awus terus maca bismillah terus Alhamdulillah Al-Fatihah kita mulai dengan kita saat membaca Al-Fatihah kita mulai saking baca ta'awus dan ini mulai juga dengan kita saat membaca Al-Qur'an kata Allah subhanahu wa ta'ala jika engkau hendak membaca Al-Qur'an Fas ta'ith billahi minash syaitanir rajin jika engkau mau membaca Al-Qur'an maka Alhamdulillah saking membaca Al-Qur'an melewati nima syaitanir rajin jika arti ta'awus penuh kita harus aku berlindung pada Allah saking godaan setan yang terkutuk Nah ini kita baca Al-Quran seperti itu Kadang kita juga dalam keadaan yang lainnya Kita minta pada Allah supaya Meminta pada Allah supaya dijauhkan dari gangguan setan Intinya bahwa kok kalian ibu-ibu Setan itu punya dua tujuan Untuk menyesatkan kita manusia Yang pertama tujuan jangka panjang Yang kedua tujuan jangka pendek Jadi ada yang waktunya itu panjang sekali Ini tujuan akhir setan Kemudian yang kedua tujuan yang paling cerak Yang paling dekat Setan itu punya angka langga juga Agar kita itu sesat Yang pertama tujuan jangka panjang Yang paling utama sekali Tujuan setan untuk memasukkan kita Dalam neraka Supaya bareng-bareng setan Namun mulai dari Pembesarnya dulu Yang bernama Iblis Iblis itu dibiarkan oleh Allah supaya Allah Tetap Iblis tadi itu hidup nanti sampai hari kiamat Iblis itu nanti hidup sampai hari kiamat Tujuannya untuk menyesatkan Menyesatkan manusia Tujuan akhirnya apa? Kita sama-sama bareng setan Sama-sama masuk neraka Yang bareng-bareng setan masuk neraka Tingin bareng-bareng setan? Benar Tingin bareng-bareng setan? Benar Ini tujuannya telah disebutkan dalam surat fatir ayat ke-6 Dimana Allah SWT berfirman Sungguh mereka ingin ngajak hisbahu Golongan-golongannya Yaitu Yang jadi pengikut setan Supaya bareng-bareng setan Masuk jadi penduduk neraka Jadi semua pengikut setan itu Tujuan akhirnya Sama-sama ingin Disesatkan setan Ingin masuk golongannya Tujuan akhirnya Sama-sama masuk dalam neraka Ikut tujuan akhir Nah sedangkan untuk mencapai Tujuan akhir tadi Jangka pendeknya Tujuan nantinya di dunia Setan punya langkah-langkah terlebih dahulu Yang pertama langkah setan Setan itu akan menyesatkan manusia Pertama akan dijerumuskan dalam kesyurikan dan kekafiran Setan itu akan menyesatkan manusia Semuanya ingin diarahkan jatuh dalam syurik Semuanya ingin diarahkan supaya jatuh dalam kafir Jadi tujuan setan terlebih dahulu Kalau sudah seperti ini tujuan setan Tercapai Semuanya itu sudah Masuk dalam syurik Semuanya masuk dalam kekafiran Oh berarti Oh berarti tujuannya itu untuk jangka pendek di dunia Untuk waktu singkat Setan itu sudah dikatakan berhasil Nantinya kalau semuanya itu syurik Itu sudah terjatuh dalam syurik Setan itu akan berlepas diri dari manusia-manusia tadi Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hashr Ayat ke-16 Allah berfirman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana setan Itu ketika berbicara kepada manusia Ayo kwe jadi tiang kafir Ketika manusia wes kafir Setan itu katakan Ini bari ummingkah Aku telah berlepas diri padamu Jadi kalau kita sudah kafir Sama-sama persis dengan setan itu kafir Kita semuanya akan jadi Orang-orang yang akan dilepas oleh setan Tidak akan lagi dipedulikan oleh setan Artinya setan tidak akan menolong kita lagi Jadi kalau bapak ibu-ibu itu wes kafir Atau terjatuh dalam syurik Berarti sudah tidak diambil Berlaku lagi oleh setan Sudah selesai Sudah selesai Kita sudah dikatakan Ya sesat Sama-sama nantinya Kalau tiang musyrik Tiang kafir Itu sama-sama nantinya Dengan setan dalam meraka Na'udzubillahimin Amin Makanya hati-hati Kalau kita sampai beribadah pada setan Kalau kita sampai terjurumus dalam kesyurikan Kita beribadah pada syurik Allah Kita menyembah Allah namun di lain waktu Ada tumbar yang disajikan Karena ritual-ritual syurik itu dilakukan Dan lainnya Maka hati-hati Setan harus berhasil Dan kita akan sama-sama dengan setan Masuk dalam juran meraka Nekos yang pertama Setan akan menjurumuskan dalam syurik Kemudian yang kedua Setan akan menjurumuskan kita dalam dosa lamak siap Kita diajak untuk berbuat dosa Kemudian kita diajak Untuk berbuat maksia Jadi kalau syurik itu setan tidak berhasil Kekafiran juga tidak berhasil Setan ajak kita Ayo Barang-barang lakoni maksia Ayo barang-barang kita lakukan dosa besar Maka nanti setan itu akan ajak Ayo Kita itu terjurumus dalam perjudian Ada yang pasang nomor Tujuannya Pokoknya cari untung Dengan iuran yang sedikit Nanam sedikit Nanti kalau keluar nomornya Maka nanti bisa dapat banyak Itu jenengnya ju? Jujung Juga setan itu ngajak kita untuk minum Minum apa? Homer Homer Minum minuman ke? Keras Niras Kalau setan sudah berhasil Wah setan itu senar sekali Kalau sudah lihat ada yang minum Sudah judi Kemudian minum Kemudian setan akan ngajak kita Untuk yang lainnya lagi Pokoknya dosa-dosa besar Diajak juga untuk berzina Diajak juga untuk jatuh Dalam perselingkuhan Kataan setan itu tidak ngajak langsung Namun diajak pelang-pelang Akhirnya orang itu bisa selingkuh Kan selingkuh itu biasanya orang langsung Kalau zaman saat ini Apalagi Bismillahirrahmanirrahim Maksudnya Mulai saking SMS-an Bisa Pak Tapi mbak kabarin mbak Maksudnya janjian Kalau tidak SMS-an Lebih canggih lagi Kalau hape ini Was Android Ada apa yang ada di Android? Facebook Facebook Terus Watch Us Terus nampak meneh buat apa-apa? DPR Terus nampak meneh? Hmm Oh sumpah-sumpah Bukan meneh Apa meneh? Instagram Youtube Diajak pelan-pelan Kalau sudah sibuk Ada yang kirim-kirim pesan Pengen kenalan Di lagu ini Akhirnya Ujung-ujungnya janjian Ketemuan Di Jalan Apakah yang parangkritis Apakah yang barang? Kalau sudah janjian Sampai Buking-bukingan Oke Terakhir Akhirnya Selimku Selimkuan Terjatuh dalam dosa Besar Karena zina Perselingkuan Itu Allah katakan Wala ta'rabu zina Inna hukana fahisyat Tawasa asabila Jangan kerui Dekati zina Dekati perselingkuan Karena Inna hukana fahisyat Itu perbuatan yang sangat-sangat kecil Wasa asabila Dan jalan yang sangat-sangat jelek Itu benar-benar Allah murka Kalau ada yang sudah terjerumus Dalam perselingkuan Makanya jalan-jalan Menuju zina Jalan-jalan menuju perselingkuan Itu dihindari Karena bahkan Ini bukan orang jauh Dengan orang jauh Kadang cuma sak Perdukuhan Kadang cuma sak Rombongan Terjadi perselingkuhan Kadang cuma tonggok Samping rumah Satu rumah Bahkan ada yang satu Rumah Ini Makanya Kita berlindung pada Allah SWT Dijaga pendengaran Dijaga penlihatan Dijaga kemaluan Supaya dijauhkan dari perselingkuhan Dijauhkan dari perbuatan Zina Ini langkah setan yang kedua Allah katakan Misalnya dalam surat Al-Ma'idda Ayat 91 Inna Inna mayuridu syaitan Ayyuki'abainakumun adawah Al-Ma'idda Allah itu Di sini setan itu Mengajak kalian Saling bermusuhan Mengajak kalian Cuma saling benci Lalu diajak juga Untuk minum Minuman keras Lalu diajak juga Terjatuh dalam Perjudian Lalu kalian Diajak Supaya Jauh dari Zikir pada Allah SWT Jauh dari Solat Fal'antum Tahu Kenapa kalian Tidak berhenti Saga dari Berbuat Hal-hal Tadi yang Allah Tidak sukai Jadi di sini Setan Mengajak kita Untuk bermusuhan Setan Mengajak kita Terjatuh dalam Kebencian Saling benci Ini bentuknya Setan itu Menjatuhkan kita Untuk minum Minuman keras Setan juga Ajak kita Supaya Jatuh dalam Perjudian Dan akhirnya Juga Jauh Saking Solat Itu setan Mengajak Seperti itu Maka hati-hati Apalagi Kalau di tengah-tengah Masyarakat Judi Itu sudah Meraja Lela Kemudian Minum Dianggap Biasa Berasa Ponggungnya Tadi Selingkuh Ini sudah Tidak lagi Dilarang Begitu saja Dilegalkan Hati-hati Hati 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 Itu Akan Membuat Kita Segera Mendapatkan Musibah Karena Ini namanya Maksiat Itu Ujung-ujungnya Cuma Musibah 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 Boleh Jadi Kekeringan Boleh Jadi Unten Angin Ribut Boleh Jadi Gempa Buni Boleh Gunung Gunung Maktus Itu Cuma Gara-gara Kita Terjerumus Dalam Maksiat Kemudian Yang ketiga Setan Itu akan Menjerumuskan Kita Dalam Bid'ah Dalam Amalan Seng 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 Kora Ono Tuntunan Kita Diajak Untuk Beramal Namun Amal Ini Jauh Saking Tuntunan Kalau Jauh Saking Tuntunan Nah Itu Yang Paling Disukai Oleh Setan Oleh Karena Itu Kora Ulama Seperti Sufyan Ashauri Mengatakan Ingat Yang namanya Amalan Seng Orang Ono Tuntunan Lebih Disukai Oleh Iblis Lebih Disukai Oleh Iblis Daripada Maksiat Karena Maksiat Orang Itu Bisa Toba Namun Kalau Amalan Seng Orang Tuntunan Orang Itu Nanggap Baik Terus Sehingga Sulit Untuk Toba Makanya Kalau Tingin Selamat Mari Kita Senau Mari Kita Ngaji Biar Kita Lakukan Sholat Sesuai Dengan Tuntunan Kanjeng Nabi Kita Lakukan Zikir Sesuai Dengan Tuntunan Kanjeng Nabi Amalan Kita Itu Bisa Selaras Bisa Sesuai Dengan Tuntunan Kanjeng Nabi Kemudian Yang Keempat Setan Itu Akan Menjauhkan Kita Dari Ibadah Supaya Malah Sholat Supaya Malah Sposok Supaya Sulit Tangi Subut Supaya Sibuk Terus Pas Awan Lali Sholat Zuhur Pas Sore Karena Sibuk Neger Lali Sholat Masa Pas Maghrib Lali Sholat Maghrib Karena Wes Capek Wes Saya Pas Misa Wes Turun Ini Setan Buddha Seperti Itu Dan Ingat Contohnya Misalnya Sholat Subuh Ini Sholat Subuh Ingat Setan Itu Biasa Buddha Kita Karena Di Tubuh Kita Ini Wantan Tiga Ikatan Ada Tiga Ikatan Yang Ada Di Tengku Ini Bisa Lepas Yang Pertama Kalau Kita Tami Subuh Kita Tami Subuh Maka Satu Ikatan Lepas Kemudian Yang Kedua Kita Ambil Air Wudhu Dua Ikatan Lepas Kemudian Yang Ketiga Kita Sholat Subuh Atau Sholat Malam Tiga Ikatan Lepas Yang Pertama Tadi Tangi Subuh Yang Kedua Ambil Air Wudhu Ketiga Sholat Subuh Kalau Ada Sholat Tahajud Sholat Tahajud Atau Sholat Malam Maka Tiga Ikatan Ini Akan Lepas Tiga Ikatan Saking Setan Ini Akan Lepas Makanya Ketiga Itu Kata Nabi Sallam Kalau Tiga Ikatan Ini Lepas Katakan Nabi Sallallahu Sallam Kita Akan Nasyitan Kita Itu Akan Selamat Yaitu Semangat Di Pagi Hari Namun Kalau Tiga Ikatan Ini Masih Ada Berarti Orat Dami Subuh Berarti Orat Wuduh Berarti Orat Sholat Subuh Maka Kata Nabi Sallallahu Orang Itu Kelihatan Di Pagi Hari Di Pagi Hari Akan Kelihatan Kaslan Akan Kelihatan Itu Sangat Orang Semangat Biasanya Jadi Orang Semangat Aktifitasnya Juga Orang Lancar Makanya Orang Yang Biasanya Tangi Subuh Itu Selalu Semangat Di Pagi Hari Ini Jadi Kalau Pengen Selangat Pengen Semangat Pengen Usahanya Lancar Pengen Rizkinya Niko Lancar Maka Kuncini Cuma Satu Tangi Subuh Orang Tangi Subuh Orang Semangat Orang Tangi Subuh Rizkinya Orang Lancar Orang Tangi Subuh Rizkinya Itu Terhambat Sebagai Mana Disebutkan Oleh Ibu Nukayim Dan Di Pagi Hari Itu Akan Malas Terus Untuk Lakukan Aktivitas Jadi Langkah Setan Yang Keempat Setan Itu Jauhkan Kita Dari Ibadah Sebagai Mana Disebutkan Tadi Kemudian Yang Kelima Setan Juga Punya Tujuan Jangka Pendek Setan Itu Ingin Merusak Ibadah Manusia Setan Itu Ingin Merusak Ibadah Manusia Maka Solat Kita Setan Ingin Rusak Puasa Setan Ingin Batalkan Sodako Sodako Ingin Jadi Orang Manfaat Pokoknya Ibadah Ibadah Yang Ada Setan Ingin Rusak Dan Ini Setan Akan Goda Kita Kalau Ingin Ibadah Kita Itu Rusak Maka Yang Pertama Setan Akan Rayu Kita Biar Orang Ikhlas Diraya Terus Wih Kue Solat Biar Dipandang Wall Kue Solat Biar Dapat Pujian Pas Sodako Biar Diomongin Orang Terus Bukan Cari Ridhani Allah Maka Kalau Seperti Itu Ibadah Sudah Dirusak Setan Ibadah Kita Tidak Lagi Diterima Kemudian Setan Juga Akan Goda Kita Biar Ibadah Kita Itu Rusak Setan Akan Buat Ibadah Kita Itu Tidak Sesuai Dengan Tuntunan Kanjeng Nabi Maka Ibadah Itu Jadi Rusak Dan Ini Akan Terjadi Ketika Kita Sedang Melakukan Ibadah Contoh Pas Bapak Bapak Kalian Ibu Ibu Itu Solat Setan Itu Biasanya Ganggu Coba Biasanya Kita Wistabil Allahu Lagi Mocor Alfa TK Sengdui Warung Mikir Warung Kemudian Yang lagi Proyek Mikir Malam Minggu Wul Tulis Dino Satu Berarti Tulis Alak Gajian Kemudian Pas Lagi Masuk Dino Senin Sudah Mikir Utan Wakti Bipilanku Yang Dari Ini Kepi Ini Lagi Solat Lagi Mantap Lagi Mocor Solat Setan Sudah Godal Ini Sesu Bipilanku Kepi Mas Alak Disar Kepi Mas Allah Duh Tuhan Allah Harak Roto Nikir Mune Utan Harak Sujud Nikir Mune Utan Maka Dalam Solat Digoda Ulus Setan Seperti Itu Terus Maka Ada Yang Dalam Solat Cuma Dapat Pahala Separuh Ada Yang Dalam Solat Cuma Dapat Pahala Seper Empat Ada Yang Dalam Solat Seper Delapan Ada Yang Seper Sepul Ada Yang Orang Pahala Belas Karena Orang Konsen Dari Takbur Sampai Salam Ada Juga Yang Dalam Solat Setan Itu Goda Biasanya Kita Itu Kalo Ketika Solat Itu Diganggu Dengan Jalannya Orang Lain Di Depan Kita Maka Kalau Ibu Ibu Nikus Solat Baiknya Ngadap Tembok Biar Orang Diganggu Setan Karena Kalo Ada Yang Lewat Lewat Begitu Saja Ibadah Kita Jadi Terganggu Maka Biasanya Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Kalau Kalo Lagi Solat Ada Yang Lewat Itu Dialam Kita Gerakan Tangan Seperti Ini Biar Pertanda Orang Ini Gak Boleh Lewat Di Depan Kita Ketika Kita Solat Sampai Kata Nabi Solat Solat Kalo Orang Itu Ngel Terus Tolak Dengan Keras Karena Itu Jangan Jangan Dia Itu Setan Jangan Jangan Dia Itu Setan Maka Dalam Solat Biar Konsen Seperti Ini Orang Yang Mau Lewat Di Depan Kita Halangi Biar Tidak Lewat Di Depan Kita Itu Sedang Solat Maka Intinya Kesimpulannya Ada Lima Langkah Setan Yang Kita Sebutkan Disini Setan Akan Menjerumuskan Kita Dalam Maku Dekat Yang Pertama Setan Akan Mengajak Pada Syirik Yang Kedua Pada Dosa Dan Maksia Yang Ketiga Pada Amalan Yang Kera Menonton Tuna Yang Keempat Yang Keempat Biar Lupa Ngibadah Malas Sholat Malas Puasa Dan Ibadah Ibadah Yang Lainnya Yang Kelima Biar Ibadah Kita Itu Rusak Biar Ibadah Kita Itu Rusak Maka Langkah Langkah Setan Seperti Ini Maka Marilah Kita Ngaji Terus Beribadah Terus Dan Mudah Allah Menjauhi Kita Dari Gampuan Setan Yang Yang Dibahas Untuk Kesempatan Malam Hari Ini Lihat Insya Sebentar Lagi Wonton Pertanyaan Ini Sudah Mas Nisa Azam Terus Tunggu Sebentar Terus Ikhona Terus Kita Solat Nisa Berjantan Mars Nikmah Sea So Ken Harri Pertanyaan Yang Terus Selain Selain Untuk Al N "... ... Is th Al Eso Al awal semangat menyebabkan maka taksiripun taksiripun menyebabkan halikannya akhiyat awal dan akhir pas kita nukir pas kita nukir pas kita nukir apapun itu pas mulai akhiyat apapun taksiripun maka sholat widir sholat widir ini setelah bulan romantun menawin sholat malam maka sholat widir maka 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oleh ganjim rasul sholat itu punya gerakan wantan rukun wantan sunnah wantan rukun sholat wantan sunnah sholat maka kalau bapak yang diperlengi semwajib itu rukun kemudian dilengkapi lagi dengan sunnah yaitu sunnah sunnah sholat maka kalau misalnya ditanyakan ini kibar tahiyat awal nih bertahiyat awal duduk tahiyat pas ngaduk ke rakaat ke tiga angkat tangan maka maka sesuai dengan tuntunan kanjim rasul kalau kita bangkit saking tahiyat maka kembali angkat tangan lagi pokoknya bangkit saking tahiyat kita sambil Allah Akbar terus angkat tangan yang pertama yang kedua tadi apa tahiyat ya bacaan tahiyat bacaan tahiyat ini kan kita baca attahiyatulillah wassalawatu wastaiba assalamualika ayyuhun nabiyyuhu warahmatullahi wabarakatuh assalamualikina wa ala ibadina salihin asyadu an la ilaha illallah nah sampai pada ilallah langsung jari terunjuknya naik ini kita tetap seperti ini di bahannya seperti ini nafas attahiyatulillah sampai asyadu an la ilaha illallah pas kalimat ilallah langsung isyarat yang menunjukkan tauhid jadi bukan saking awal namun saking bacaan asyadu an la ilaha illallah langsung angkat jari terus yang nomor tiga sholat witir ingat sholat malam kalian sholat witir ini tetap ada di bulan ramadhan atau di luar bulan ramadhan di bulan ramadhan kita sebut dengan sholat tarwe sholat 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 itu sudah ada dalamnya sholat malamnya atau sholat tarwe wolom rokaan ditutup witir tiga roka maka untuk nanti di luar bulan ramadhan sami namun tidak lagi disebut dengan sholat tarwe namun disebut dengan sholat tahajud kalau habis bangun tidur kalau enggak diawali dengan tidur disebut sholat malam oke disebut sholat malam maka itu juga nanggewitir karena nabi sasala mengatakan ijualu akhirah sholatikum billahi liwitar jadikanlah penutup sholat malam kalian ditutup kalian sholat witir jadi kita sholat malam dulu kalau biasa terus tutup dengan sholat witir namun kalau tidak di bulan ramadhan jenengan bebas ingin lakukan sholat sholat mau kurang juga angsal kenapa karena sholat sunnah tidak dibatasi tidak mesti saklet harus sebelas enggak kalau mampu kita cuma telung rokaat ya sudah telung rokaat untuk sholat malam itu sekalian sholat we tidak 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 masalah orang yang akan lewat di dalam wang depan tidak ada batasnya atau tidak kedua kalau orang kecil lewat anak saya ikut sholat terus lewat 4 oke ternyata yang batasan untuk orang sholat ya maka hitungannya seperti antara dia itu berdiri ke tempat dia itu berarti ukurannya ini sajadah ini ini satu sajadah itu ukuran orang itu sholat berarti selama di area tersebut kita tidak boleh lewat berarti kalau di luarnya misalnya ini ya kita sholat situ masih depan sini masih boleh karena sudah di luar area sholat namun kalau pas di tengah-tengah dilewati nah itu boleh dicegah nah kalau anak-anak yang lewat butuh masalah kalian paham jadi ketika itu tidak diingatkan keras seperti orang yang sudah ngerti ya seperti yang tadi dari orang diwasa yang lagi lewat pon konten ore konten ore ini kalau selamat berjalan setelah terlatih atau selat-selat 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 tiga nah ini kita ini betul mendapatkan penjian dari tersebut si kalau kita sakit majin menghadap tempat jeningan lagi masbuk lagi nampar alkaat dari imam salam ini jeningan baiknya diam di tempat maun ya gak perlu bergerak banyak karena kalau sudah maju ke depan lagi nanti gerakannya terlalu banyak sedangkan dalam sholat jadi gak boleh langkah terlalu banyak dan ketika itu cari sutra lagi pembatas ini hukumannya tidak wajib sutra itu cuma sunnah saja sehingga mending gak usah banyak gerak kecuali disini ada sop pertama ada orang yang batal terus keluar jadi dengan di sop kedua ini di depan itu kosong maka dua atau tiga langkah ke depan butuh masalah karena demi memenuhi sop sholat namun kalau lagi sholat seperti tadi maka tidak perlu gerak lagi ke depan ibu ibu wantan ibu ibu wantan ports pas lagi sholat bisa pakai cukup nganggita Allah sakit ya orang kita tahu tahu jubillahi minum syaitanir rajim atau kalau jaringan misalnya malam-malam seperti ini terus lonten gangguan moco ayat kursi nih ayat kursi Allahulah ilahilahu al-hayyul kayu dan seterusnya karena kalau kalau siapa yang baca ayat kursi setan tuh nggak ganggu nanti sampai pagi ya itu bisa juga atau biar aman lagi ya rutinkan zikir pagi kali petang pagi ini ikut bar subuh petang ikut bar maghrib moco al-ikhlas ping telu al-falak ping telu anas ping telu itu pagi moco sore moco itu akan lebih dijelindungi saking gangguan setan jadi misalnya ke warung biasanya diganggu sopoh setan iya ya baca tahu sesuatu itu kayak biasa ini pun yang kemauan game saya akan pengawasan kan ibu-ibu sepunggi kita pada seperti biasa ini kemauan kita cukupkan kita tutup kalian berapa termasih semangguh subhanahu alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.